ITB memperingati hari jadinya atau Disnatalis ke-60 di Gedung Sasana Budaya Ganesa, Kota Bandung, Rabu Siang. Dalam Disnatalis kali ini, Institut Teknologi Bandung mengandunggahi gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Finn Erling Kidland sebagai peraih Nobel Ekonomi tahun 2004, serta kepada dosen-dosen berprestasi di kampus ITB. Institut Teknologi Bandung atau ITB memperingati hari jadinya atau Disnatalis ke-60 di Gedung Sasana Budaya Ganesa, Kota Bandung, Rabu Siang. Dalam Disnatalis kali ini, Institut Teknologi Bandung menganunggahi gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Finn Erling Kidland sebagai peraih Nobel Ekonomi tahun 2004, serta kepada dosen-dosen berprestasi di kampus ITB. Pengandunggerahan gelar Doktor Kehormatan kepada Prof. Finn Erling Kidland ini merupakan wujud nyata ITB sebagai World Class University yang telah bergerak menuju Entrepreneurial University melalui tiga indikator. Pemirsa, hari ini Rabu 6 Maret 2019, Institut Teknologi Bandung memperingati Disnatalis ke-60 di Gedung Sabuga. Dalam peringatannya kali ini, Institut Teknologi Bandung memberikan penganugerahan Doktor Kehormatan kepada Prof. Finn Erling Kidland. Beliau adalah peraih Nobel Ekonomi di tahun 2014. Penganugerahan tersebut merupakan wujud ITB sebagai World Class University yang kini telah bergerak menuju Entrepreneurial University melalui tiga indikatornya yaitu Excellence in Teaching and Learning, Excellence in Research, dan Excellence in Innovation and Entrepreneurship. Pada disnatalis ini, ITB berharap dapat terus memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui ilmu pendidikan. Jadi ini ada beberapa rangkaian yang kita jalankan di ulang tahun ke-60. Yang pertama, tentu peringatannya itu sendiri. Yang kedua, kali ini kita mengundang pemandang hadiah Nobel di bidang ekonomi, Prof. Kidland, beliau orang Norwegia, dan juga kita memberikan Doktor Honoris Causa sebagai penghargaan ITB untuk beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu pemberian penghargaan kepada para dosen yang berprestasi. Baik di bidang, maaf, di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, inovasi, dan pengembangan institusi. Jadi ini empat acara besar yang kita rayakan di hari disnatalis kali ini. Diharapkan pada disnatalis ke-60 ini, ITB sebagai perguruan tinggi negeri dapat terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, terutama dalam dunia pendidikan. Selain itu, ITB pun dapat terus mencetak lulusan dengan sumber daya manusia yang dapat berpengaruh baik di level nasional maupun internasional. Ossi Devani, Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!